Beginilah fenomena jutaan ikan sarden yang terdampar di tepi pantai Kota Madia Maasim Filipina. Fenomena itu terjadi pada Minggu 7 Januari 2024, dua hari sebelum gempa bumi Magnitudo 6,7 mengguncang. Gempa itu terjadi pada Selasa 9 Januari 2024. Pusat gempa berada sekitar 100 km lepas pantai dari Maasim. Hal itu pun menimbulkan spekulasi bahwa ikan-ikan itu merasakan gempa yang akan terjadi, sehingga mereka berupaya menyelamatkan diri ke perairan dangkau. Meski begitu, para pakar memastikan dua peristiwa itu sama sekali tidak berkaitan. Pasalnya, penelitian soal apakah hewan dapat memprediksi gempa bumi masih minim. Para pakar menduga, peristiwa itu kemungkinan besar adalah fenomena upwelling, yaitu nutrisi dari laut dalam naik ke perairan danggal dan memicu berkembangnya plankton. Sementara, plankton adalah makanan dari ikan-ikan sarden. Sehingga jutaan sarden itu diduga mengikuti plankton ke perairan danggal dan terjebak. Sebelumnya, peristiwa serupa juga pernah terjadi di lokasi lain di Filipina. Petugas perikanan menyebut ada juga faktor lain yang memungkinkan terjadinya fenomena itu, seperti perubahan suhu atau salinintas laut, penyebaran predator, dan polusi cahaya dari pemukiman manusia. Para warga yang mengetahui jutaan sarden yang terdampar pun mulai berkumpul sejak matahari mulai terbit. Mereka berkumpul untuk mengambil ikan-ikan yang sudah mati tersebut. Lebih dari 100 warga masing-masing mengambil 20-30 kg ikan sarden. Ada juga satu keluarga yang mengantongi lebih dari setengah ton ikan tersebut. Para warga meyakini fenomena itu sebagai hadiah dari Tuhan. Ada pula yang meyakini fenomena itu sebagai pertanda bencana. Terima kasih telah menonton!